Tempat tinggal sekarang menetap di Mahab, Cenayan, kurang lebih 20 tahun. Sejak ada pemilu kemarin, di situ kami menemukan ada kecurangan manipolitik. Sudah ditangkap, sudah dilaporkan, sampai sekarang saya merasa belum puas. Seolah-olah tidak ada tindak lanjutnya. Sudah hampir setengah bulan nih, kurang lebih hampir setengah bulan. Barang bukti sudah diserah semua, baik uang, baik kartu. Saya mau mengawalnya, sampai di mana urusan ini. Harapan saya, betul-betul urusan ini ada titik terangnya. Jangan sampai ada korban jiwa. Karena saking tidak puasnya, urusan ini tidak ada titik terangnya. Tapi begitu ada titik terangnya, yang ditangani oleh pihak-pihak yang tertentu, saya banyak terima kasih. Mudah-mudahan ke depannya lebih bagus lagi, lebih ada keadilan. Belum, masih proses, masih proses. Belum, masih proses, masih proses. Uang, kartu, dan orangnya sekukiri saya tangkap. Dan sudah dilaporkan, mulai dari kecematan sampai ke sekadawani. Artinya kok penangkapan itu pada saat pemberian uang ini? Betul. Malam. Tertangkap tangan. Malam, tanggal 16 malam. Tertangkap tangan, Pak. Betul. Itu dari caleg mana, Pak? Dari caleg perindo nomor 2. Nama lengkapnya saya kurang-kurang jelas. Nanti saya salah, Pak. Di desa Meragun. Nangataman, Nangataman. Pak, hari ini terkait apa nih, Pak, tuntutannya ini ke bawah sini, Pak? Kami menuntut kecurangan pemilu di 2019 ini dengan manipulitik uang yang atas nama Lorencius Adi Wiranata yang menyuap, menyogok, memberi uang kepada masyarakat seluruhnya. Karena dia tidak pernah kompanye mendapat suara lebih banyak. Pak, maka kami dari masyarakat Kenami Tinggi Meragun menuntut dan menindak lanjuti kasus Adi Wiranata yang menyuap seluruh masyarakat desa Meragun itu. Karena dia tidak pernah kompanye, tapi suaranya lebih banyak daripada orang yang berkompanye. Pak, berkait dengan politik mani uang sendiri ini, Pak, apakah itu ada barang buktinya, Pak? Ada barang buktinya, sudah diserahkan ke Panwaslu. Sudah, Pak, ya? Sudah, dari kecamatan. Kasus ini sudah dilaporkan ke Bawaslu, Pak, ya? Sudah, sampai yang kemarin Bawaslu sudah ke Nangataman memeriksa barang bukti dengan saksi-saksi. Berapa lama, Pak, kasus ini sudah dilaporkan, Pak? Sudah satu minggu, ya? Satu minggu? Satu minggu. Terus, proses dari Bawaslu sendiri gimana, Pak, menurut kacamata Bapak ini, pandangan Bapak sebagai masyarakat? Nah, ini makanya kami mempertanyakan kenapa barang ini tidak diangkat-angkat kasusnya. Diam-diam saja, katanya masih berjalan. Berjalannya sampai kapan? Maka kami masyarakat semua mempertanyakan. Apakah masyarakat ini meragukan kinerja KPU Anubawaslu, Pak, terkait kasus ini? Yang jelas kami tetap harus meragukan, karena kan tidak ada tindak lanjutnya. Katanya menunggu, menunggu sampai kapan, itu yang perlu kami pertanyakan. Katanya masih proses, prosesnya sampai kapan. Pak, saya mau tanya, Pak, terkait barang buktinya itu apa aja itu, Pak? Berupa uang. Uang, Pak, ya? Ya. Jumlahnya, Pak? Jumlahnya, Pak? Ada yang satu orang per 200. 200 ribu, ya, Pak? Ya. Ada yang 400. Ada yang 100 ribu. Ada bukti-bukti videonya, Pak? Ada, udah dikirim. Udah dikirim, Pak. Oh, sudah. Berarti bukti-bukti lengkap, Pak, ya? Lengkap. Harapan Bapak apa, Pak, sebagai masyarakat? Adi Wiranata di Black Dis. Dari, apa namanya, keanggotaan terpilih. Pak, Adi Wiranata itu dari partai mana, Pak? Dari partai Perindo. Perindo. Nomor urut berapa, Pak? Nomor urut 2. Untuk Dapil mana, Pak? Dapil 2. Sekadahulu, ya? Sekadahulu. Sampai sejauh mana? Karena ada berapa kali, habis hari sehari. Sampai hari ini, apakah benar urusan ini diproses atau tidak? Itu yang maksudnya tujuan. Sementara barang bukti, udah diserah semua. Baik berupa uang, baik berupa kartu. Jadi, saya rasa bukti yang bagaimana lagi. Mohon urusan ini sebenar-benarnya, jangan sampai ada terbawa arus. Sampai ada berguguran korban jiwa lagi. Ini yang saya mau cari sebenarnya urusan ini udah sampai di mana. Baik, terima kasih, Pak. Kemarin kita sudah pemeriksa beberapa saksi. Kita maaf, ya? Bapak kan sudah terhadap kreatifikasi juga. Tentu beberapa saksi. Cukup banyak saksi kemarin itu. Dan sampai saat ini masih berjalan. Kan ada pengembangan dari hasil kreatifikasi. Dan itu terus kami lanjutkan ada pemeriksaannya. Beberapa hari ke depan, nanti ada jadwal. Ya, saya percaya omongan Bapak. Peribahasa saya orang kampung, saya sukanya air kopi itu diminum lagi hangat. Kalau dingin sudah basi itu susah. Sian. Saya bisa, Pak? Iya. Pasal 234567. Pasal 23467. Aku mau buka putih kuning percik cengkauk. Sekarang itu aku minta yang dulu itu sebenar-benar jangan menutupi. Sampai yang menutupi. Ini mengatakan di salah. Sampai yang menutupi. Yang kopsi, tidak pernah makan duit. Minta ditunjuk kepada data petara. Minta ditunjuk data petara yang belot. Yang jujur kami terima kasih. Kalau yang belot tidak ditunjuk, data petara jangan menutupi. Nutupi masalah itu. Jangan mengatakan itu ini. Jangan dipakai maut. Suapan itu pakai ruang. Kami tidak setuju. Kampungan sekarang itu aku ngomong-ngomong. Buat putih kuning percik cengkauk. Kau kembali sekolah. Kalau kami anak-anak juta babak mana ketata petara. Tapi nama ini kampung sekarang kan. Yang lalu-langkawi. Kau tak pernah menanyuk. Kau kembali sekolah. Yang ada sih. Ini di katuk petai sekarang itu. Kupanggil semua. Kau ngomong-ngomong bawah sekolah. Kau kembali sekolah. Itu ya intinya babak. Itu intinya. Pak yang sama-sama sudah tahu. Kita kerja sama. Kami sudah berjalan. Dipastikan itu masih berjalan. Memang kalau memang tidak ada juga. Kami akan siap turun lagi. Ya. Siap. Kami minta kepada Bawaslu. Bahwa Adi Wiranata ini memang kami duga dia tetap bersalah. Kami minta ditiskat dia. Tujuh. Tujuh. Jangan pakai caleg seperti ini. Main money politik. Merusak martabat politik. Merusak pemilu kita sekarang. Demokrasi sekarang. Masyarakat dibodoh-bodohi. Kena uang 50 ribu, 100 ribu, 200 ribu. Ternyata. Apa yang ada. Masyarakat semua terlena. Kenapa? Kena uang. Masyarakat dia mau didukung. Tidak mau. Karena. Karena uang tadi. Orang lain yang mendapatkannya. Jadi saya sedikit Pak. Ada masukan dari saya. Kemarin kan. Pemilu kan ada kompanjenya. Orang kampung kan ikut kompanjenya. Tapi dia yang tidak kompanjenya kok. Dia yang banyak suara. Dari mana dia. Ke kampung tidak pernah Pak. Itu yang tidak setuju kami. Tidak pernah dia lihat ke kampung. Orang yang kompanjenya besar-besaran. Kok itu yang kecil suaranya. Itu juga Pak Pak. Untuk kebenaran. Di mana. Aturan darah itu ada hukum. Jadi kami minta kebenaran. Bagaimana keputusan oleh penguas itu. Kami minta. Yang harus ketentuan. Yang pasti. Jangan nanti. Itu nanti terulang lagi. Gitu. Biar hari itu tidak mau kami nanti. Kalau gitu lagi terus. Ini masyarakat kami. Sementara Taman. Akan siap. Untuk berjuang. Terus. Gimana pun bisa kami datang. Tidak ada hasilnya sendiri yang mau disampaikan. Sekarang kami persilahkan apa hal-hal yang mau disampaikan. Begini Pak. Baik. Kami dari masyarakat. Dusun Rirang. Dusun Nano Kerambing Tinggi. Desa Rirang. Desa Merang. Ingin menyampaikan hal-hal yang bersifat kecurangan. Di dalam Pilkada. Di milu legislatif. Jadi begini Pak. Yang kami ingin tahu itu. Kenapa Lorenzius Adi Wiranata itu tidak pernah digubriskan di angkat-angkat ke publik. Atau didorong ke ranah hukum gitu. Jadi kami ini masyarakat tidak terima. Karena diamani politik. Tertangkap. Pangan juga ada. Yang menyogok-menyogok juga ada. Bukti sudah ada. Tapi tidak digubriskan. Maka dari itu Bapak harus. Bagaimana sikap menyikap di masalah kejadian ini. Baik. Terima kasih Pak. Jadi laporan yang di Nangal Taman saat ini sedang berjalan. Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Gakundu. Sentra Gakundu Kabupaten Sekadau. Kemarin kami sudah turun ke Nangal Taman untuk memeriksa pelapor saksi-saksi. Itu sudah kami periksa. Jadi sekarang itu masih berjalan. Masih berjalan. Kalau terkait soal pihak-pihak yang tidak kami expose namanya. Itu memang sudah ketentuan orang-orang. Jadi kami tidak bisa mempublikasikan nama-nama tersebut. Demi kepentingan penegakan-penegakan. Jadi pemeriksaan ini kami lakukan secara ujian. Ya secara ujian. Bersama saya berjalan. Demikian Pak. Jadi percayakan itu masih berjalan. Nanti tunggu sampai batas akhirnya ada sebuah keputusan yang dihasilkan. Tapi begini Pak. Jangan Bapak itu main-main yang mau diprovokasikan oleh otak-otak orang yang bersalah. Nanti dikasih uang. Di apa namanya. Di lobby-lobby lagi. Supaya kasus ini lenyap. Tidak ada buktinya. Contoh yang 2014 kemarin. Banyak kejadian. Kenapa tidak diangkat ke publik atau dihukum orangnya. Nah ternyata barang ini hanya. Apa namanya undang-undang itu hanya jadi topeng saja. Karena disuap dengan uang lagi. Maka barang itu bisa lenyap. Sekarang kami tidak mau. Apabila. Harus dicurpan. Kalau Pak. 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 Buk. 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 Nah itu dia. Dan itu nanti kami bahas bersama di Sentraga Kundu. Soal keterpenuhan. Apakah dia memilih usur pidana atau dita. Jadi kami berdiri independent. Selangat berbawas itu. Dan dalam hal tinta pidana itu bersama-sama Sentraga Kundu. Ada unsur kepolisian, ada unsur kejaksaan Jadi bersama-sama Memerisanya Pak Menyakuinlah Kami metral Kami objektif dalam melakukan Perintah kami ini Sekarang begini, yang dimaksud kami ini Udah tertangkap tangan, tertangkap basah Ada barang bukti, dibilang ini Barang ini tidak jelas Atau barang ini belum kuat Bayangkan itu, uang sudah nampak Manusia yang disuruh Kasih apa, udah jelas Dibilang kurang lengkap lagi Ini yang kami tidak mau Jangan bawa seluruh itu Tajam ke bawah, tumpul ke atas Kami tidak mau Sampai sekarang kami tidak ada Mengatakan itu tidak kuat Atau apa, yang jelas Masih dalam proses penanganan pelanggaran Masih dalam tahap Jadi belum ada kami mengatakan Itu bukti tidak kuat Saksip tidak kuat belum ada Nah itu bisa kami sampaikan Ketika nanti setelah pemahasan kedua Di Sentra Gakundu Ada hasil Pemulsaan hasil kajian Gitu Pak Adalah barang ini Pernah fakta yang tahun lalu Sudah pernah terjadi 2014 Karena barang tidak lengkap Bukti kurang kuat Segalanya Lenyap Kenapa bisa begitu Ini yang dipertanyakan kami Apakah hal ini yang Lorenz Yudadi Wiranata Seperti itu juga Kami tidak setuju Benar Benar Kami tetap kawal Sampai kemana Bapak-bapak bawah seluruh ini Melaksanakan tugasnya Undang-undang pemilu Harus ditegakkan Jangan didiamkan Itu adalah tanggung jawab Bapak Betul Betul Terima kasih telah menonton